Intro Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Indra Kirihulu melaksanakan kegiatan evaluasi hasil tindak lanjut audit kasus stunting Kabupaten Indra Kirihulu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Indra Kirihulu, Junaidi Rahmat. Kegiatan ini merupakan rapat evaluasi pada semester keempat, yang mana kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus stunting di Kabupaten Indra Kirihulu. Wabup Inhu Junaidi Rahmat menyampaikan, sejauh ini tetap berupaya bagaimana upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Indra Kirihulu dapat dilakukan dengan cara melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit kasus stunting yang telah dilakukan selama ini. Tujuan akhir pemda Kabupaten Inhu adalah menekan angka stunting, menyongsong generasi emas di tahun 2045, di mana bonus demografi itu betul-betul memberikan dampak positif. Ini melaksanakan evaluasi tidak lanjut audit kasus stunting, yang telah kita laksanakan pada bulan Juli tahun 2022 yang lalu. Tentu kita harapkan pada kegiatan, sudah kita lihatkan apa yang direkomendasikan oleh tim pakar pada audit yang kita laksanakan pada bulan Juli yang lalu, apakah sudah mempunyai, apa namanya ini, berpengaruh ya, artinya sudah ada pengaruhnya terhadap keluarga atau yang bersikus stunting yang kita lakukan audit tersebut. Pemda Kabupaten Inhu tentu saja berupaya memberikan dukungan dari berbagai aspek kegiatan-kegiatan, penanganan stunting di Kabupaten Indra Giri Hulu. Adinur Asfiah melaporkan.